Sekolah terbuka Ilalang, Bekasi, Jawa Barat menjaga asa pendidikan kaum duafa. Selain tidak mengungut biaya, sekolah Ilalang juga berikan materi pendidikan berkualitas layaknya kurikulum sekolah pada umumnya. Inilah sekolah Ilalang yang merupakan sekolah gratis untuk anak keluarga prasejahtera. Niat mendirikan sekolah gratis ini berangkat dari keprihatinan Irna Nurkomarsi terhadap kehidupan warga sekitarnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan latar belakang pendidikan, dia ingin memberikan motivasi belajar bagi anak kurang mampu. Berlokasi di Villa Mutiara Gading, Bekasi, Jawa Barat. Sekolah terbuka ini bermula dari Taman Baca yang didirikan pada 2004 silam. Lambat laun sekolah ini terus berkembang dan kini telah memiliki semua jenjang pendidikan sekolah. Mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Tahun 2004 di depan rumah garasi membuat Taman Baca. Kemudian berkembang menjadi Taman Pendidikan Kanak-Kanak tahun 2005. Kemudian nyambung lagi ada SD. Karena kami melihat ketika anak-anak keluar dari TKA itu mau kemana gitu. Kemudian kami membangun pendidikan dengan jenjang SD. Setelah itu tahun 2009 kami membuka kembali jenjang SNP. Kemudian disambung 2017 SMA. Sekolah terbuka ilalang tidak mengenakan biaya kepada para siswa. Meski gratis, sekolah ini berupaya memberikan kualitas pendidikan yang sama dengan sekolah berbayar. Dari segi materi pembelajaran, sekolah ini memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah pada umumnya. Seperti halnya sekolah terbuka, sekolah ini juga menginduk pada sekolah negeri. Rizki Ramadan, salah satu murid sekolah ilalang mengaku bersyukur dapat menuntut ilmu di sekolah terbuka. Orang tuanya yang bekerja sebagai pencari ikan di sawah tak mampu menyekolahkannya di sekolah umum. Terlahir dari keluarga prasejahtera, tak membuat Rizki patah semangat untuk menempu pendidikan dan mengejar cita-citanya. Terima kasih telah menonton! Kartu nikah juga, buku nikah, dan itu juga banyak yang kebakaran di sana. Jadinya, ya pas sudah lulus SD, setahun nggak sekolah dulu buat mengandungin data-data. Dan akhirnya denger-dengar ada tetangga bilang, ngobrol-ngobrol sama ibu. Udah bila ngobrol-ngobrol, ternyata dijelasin ada sekolah di file Mutiara Gading Citi, itu gratis katanya. Baju dan semuanya gratis biayanya, nggak ada SS, apa tuh? Biaya bulanan lah gitu katanya. Rizki Ramadan menjadi contoh kecil dari cerita keluarga prasejahtera. Kesulitan untuk mengenyam bangku pendidikan karena keterbatasan ekonomi keluarga kini mulai teratasi. Sekolah Ilalang hadir di tengah kesenjangan di bidang pendidikan yang membuka kesempatan bagi mereka untuk meraih cita-cita. Tidak hanya pendidikan formal saja yang diberikan, sekolah terbuka Ilalang juga memberikan pendidikan keterampilan. Di antaranya kerajinan tangan dengan mendaur ulang sampah rumah tangga, seperti botol plastik, kardus, serta kertas koran. Setiap siswa diwajibkan membawa minimal dua botol setiap pekan ke sekolah. Dari sampah plastik itulah tercipta hasil karya para siswa. Kegiatan ini sekaligus menanamkan cinta lingkungan, keterampilan, serta kedisiplinan bagi seluruh siswa. Hasil karya siswa Ilalang juga seringkali menyambut prestasi di sejumlah kompetisi lingkungan hidup, mulai dari tingkat kebupaten hingga nasional. Sekaligus kami juga peduli lingkungan. Kan sekarang sampah sudah menjadi hal yang menakutkan. Kalau kita tidak secepatnya ditangani, ya akan berdampak negatif bagi masyarakat. Makanya di sini syaratnya ada ketentuan dalam satu minggu itu, anak-anak diwajibkan untuk memungut, misalnya ketika dia pergi ke sekolah memungut dua botol, minimal dua botol, lalu dikumpulkan di sini, dan ini hasilnya. Jadi, sudah peduli lingkungan, mereka juga terampil, dan siap silahkan diperjual belikan oleh anak kami. Irna merasakan kebahagiaan selama berkegiatan sosial dan menyediakan sekolah gratis. Titik balik yang ia rasakan ini, lantaran dapat menggugah semangat belajar bagi para siswa yang sebelumnya tidak memiliki minat belajar. Meski berbagai tantangan dihadapi sekolah Ilalang, semangat Irna mencerdaskan anak-anak kurang beruntung ini tak pernah padam. Sebagai seorang pendidik, ia terpanggil untuk terus memberikan perhatian dan menjaga asa para siswa demi menggapai cita-cita. Jadi memang untuk motivasi mereka ke sekolah itu memang rendah sekali. Minat belajarnya rendah, motivasi ke sekolahnya rendah. Tapi Alhamdulillah setelah mereka masuk ke sini dengan berbagai kegiatan, dengan suasana sekolah juga seperti rumah gitu ya, itu lambat laun mereka memiliki motivasi juga. Sekolah Ilalang menjadi oase di tengah peliknya masalah pendidikan. Sekolah Ilalang Bak Istana Cita-Cita terbangun dari semangat baca, pelantun doa, pengubah dunia, mengumpulkan asa demi mewujudkan apa yang telah dicita-citakan. Tim Liputan JPMTV Bekasi, Jawa Barat